Intro Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir melakukan rapat penyusunan rancangan peraturan daerah tanggung jawab lingkungan sosial atau TJSL Dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah tanggung jawab sosial lingkungan atau TJSL atau Corporate Social Responsibility atau CSR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Rokan Hilir mengadakan rapat konsultasi publik dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah atau PD dan mengikut sertakan forum TJSL Rapat konsultasi publik tersebut dipusarkan di ruang sidang utama DPRD Rokan Hilir dengan melibatkan OBD terkait seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Rokan Hilir Bagian Hukum dan Set Dakap Rokan Hilir serta Camat Serokan Hilir Ketua Badan Perencanaan Peraturan Daerah Bapem Perda DPRD Rokan Hilir Darwis Sam mengatakan Rapat konsultasi publik dalam rangka penyusunanan perda TJSL atau CSR dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaan program TJSL oleh perusahaan terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan Darwis menjelaskan menurut Undang-Undang Perseruan dan Undang-Undang Penanaman Modal setiap perusahaan menengah ke atas wajib melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaannya di wilayah operasional di mana forum CSR untuk membantu pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir dan Bupati Rokan Hilir berharap pihak perusahaan mengoptimalkan pelaksanaan untuk program TJSL atau CSR sendiri ada dua yang pertama program CSR di lingkungan rusak dalam perusahaan dan yang kedua adalah program CSR atau tanggung jawab lingkungan perusahaan di lingkungan perusahaan konsultasi publik dalam rangka penyusunan Ramperda tanggung jawab sosial perusahaan di lingkungan perintah Kabupaten Rokan Hilir intinya Ramperda ini adalah untuk memastikan pelaksanaan program TJSL atau CSR oleh perusahaan terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan undang-undangan karena menurut undang-undang perseroan dan undang-undang penanam modal setiap perusahaan menengah ke atas itu wajib melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaannya di wilayah operasional nah apa yang perlu kita atur dalam Ramperda ini Ramperda ini ya mengatur ruang lingkup yang akan menjadi program CSR itu ada beberapa bidang misalnya masalah bantuan sosial pendidikan infrastruktur dan lainnya nah untuk lebih rinci lagi tersesuai dengan Permen Sosial nomor 9 tahun 2020 program CSR itu ada dua satu program CSR di lingkungan di dalam perusahaan dan program CSR atau tanggung jawab lingkungan perusahaan di lingkungan perusahaan yang tadi yang CSR dalam lingkungan perusahaan itu ada bertanggung jawab kepada karyawan-karyawannya berarti misalnya menyediakan fasilitas sosial kepada perusahaan memastikan bantuan-bantuan yang untuk kesejahteraan sosial kepada karyawannya kemudian untuk CSR, program PJSL di lingkungan perusahaan berarti di kawasan perusahaan operasi itu untuk masyarakat luas ini pertama harus mengutamakan memprioritaskan tenaga kerja di lingkungan perusahaan itu kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa bantuan sosial juga bantuan infrastruktur, seni, budaya dan sebagainya yang ada di atur dalam perda ini dalam perda ini bagaimana perda ini yang perlu melaksanakan itu maka untuk memastikan terlaksananya program-program CSR yang diamanatkan oleh peraturan undang wajib ke-21 maka daerah membentuk forum ini sesuai dengan perminsos itu nomor 9 tahun 2020 forum itu adalah forum nasional, forum CSR ke provinsi dan forum CSR kebupaten tujuan untuk forum itu untuk membantu bupati mengoptimalkan terlaksananya forum CSR oleh perusahaan politikus Kulkar itu juga mengatakan penyusunan ranperda CSR diharapkan bisa mengatur ruang lingkup yang akan menjadi program CSR seperti bantuan sosial pendidikan, infrastruktur dan yang lainnya sesuai dengan Permen Sosial nomor 9 tahun 2020 dari Rokan Hilir, Julius melaporkan